Ya Allah tutuplah kejelekan, kekurangan atau cacatnya guruku dari mataku Sehingga mataku tidak pernah melihat kekurangan guruku Sehingga aku melihat guruku adalah orang yang lebih alim dari aku Yang menawak itu dari saking hati-hatinya takut mempunyai sifat sombong Karena sudah alim beliau ini Ngaji kepada sesama orang alimnya Takut punya perasaan lebih alim dari gurunya Sehingga doanya beliau gitu Ya Allah tutuplah kejelekan guruku dari mataku Sehingga aku menganggap guruku selalu tanpa punya kekurangan Dan aku tidak pernah mendengar berita dari orang lain tentang kejelekan atau aib guruku Zalika itu isaranya ke aib Kejelekan anhu dari guruku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ilahi lallahu Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Wa ala 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 Inna na'udhubika Min athabil qabri Wa min athabil nari Wa min fitnatil mahya Wa almamati Wa min fitnatil masihid dajjal Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Wa ala 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 sayyidina muhammadin Ma'danil judi wal karam Memba'il ilmi Wal hilmi Wal hikami Wa barik wa salim Wa alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana'budwa Iyakana'ayinudinu Assalamualaikum 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 Kemarin sudah dijelaskan Entang Mayu'inu Alalhifri Segala zikiran Segala amal Yang dapat membantu kita Bisa kuat hafal Setiap kita Mendengarkan ilmu Sekali Dan tidak gampang hilang Entah itu Hafalan Quran Atau Hafalan ilmu-ilmu Yang selain Al-Quran Sekarang bab baru yaitu Al-adab di majelis ilmi Etika atau beberapa tata kerama Yang berkaitan di dalam majelis ilmu Tempat duduk mencari ilmu Adab dalam bahasa Arab Dengan khuluk itu beda Ketika nisbat kepada bahasa Indonesia semuanya sama Adab itu artinya totokromo Tata kerama, etika Khuluk itu artinya budi pekerti Atau akhlak Tapi kalau dalam bahasa kita Bahasa nasional Indonesia Tidak ada bedanya orang bilang Tata kerama, akhlak, etika Itu kayaknya sama Tapi dalam bahasa Arab itu sangat beda Apa bedanya kalau adab itu Tingkah baik Yang bisa dilihat oleh mata Kalau khuluk, budi pekerti Kayak contohnya Orang yang di dalam hatinya Mempunyai sifat sabar Sifat syukur Tawaduk Itu namanya khuluk Akhlak Tapi orang ketika ngomong sopan Pakai bahasa kerama inggil Bahasa halus Terus kalau lewat di depan orang Permisi Itu namanya adab Cara bertutur kata sopan Cara bertingkah laku Beretika Beradab Itu adab Kalau bahasa Indonesia Kayaknya orang kayak gitu Orang itu akhlaknya baik Kalau bahasa Arab beda Ini pekerjaan baik Yang kelihatan mata itu adab Pekerjaan baik Yang dilakukan oleh hati kita Itu namanya akhlak Itu secara bahasa Arab Jadi ada bedanya Khuluk Dan adab Adab itu Konkret Nyata Kalau khuluk Itu abstrak Sifatnya batin Adab itu zohir Ketok moto Jelas Kalau khuluk Itu Batin Dalam Sifatnya hati Orang mempunyai Perasaan hati Husnudon Itu berarti Orang itu punya akhlak Punya khuluk Punya budi Bekerti Orang itu Gampang suudonan Gampang berburuk sangka Atau mempunyai sifat sombong Itu berarti Akhlaknya jelek Anjang nabi itu Allah utus Memperbaiki Akhlak Akhlak Berarti ya Pekerjaannya hati Khuluk Al-Din Kalau nabi Dawa ke kita Berakhlak Berakhlaklah Kamu kepada Manusia Kepada orang lain Dengan akhlak Yang baik Tapi ketika Allah bilang Kepada kanjang nabi Akhlaknya kanjang nabi Khuluk Al-Din Budi Bekerti Yang agung Itu bedanya Kalau umatnya Khuluk Al-Din Kalau nabinya Khuluk Al-Din Itu bedanya Berarti Akhlak kita Kalau dibandingkan Akhlaknya Rasulullah Tidak ada apa-apanya Itu Waholikin nas Bikhulukin Hasanin Kita lanjut Sekarang Ini keterangannya Adab Kola Hatim Al-Asom Latandur Ilaman Kola Wandur Ilama Kola Imam Hatim Al-Asom Mengatakan Di dalam Kitab Biwil Muhtadin Halaman Lapan Satu Dan Alman Ajus Sawi 356 Latandur Janganlah Kamu melihat Ilaman Kola Kepada Orang Yang berkata Wandur Ilama Kola Tapi Lihatlah Kepada Ucapan Yang Dia katakan Lihatlah Perkataannya Jangan lihat Orang Yang Berkata Kalau Yang berkata Lebih muda Usianya Tapi Ucapannya Yang dikatakan Adalah Ilmu Pengetahuan Yang kita Masih Belum Perkataan Kita Hargai Kalau Lihat Makanya Gusmi Itu Dau Kalau Melihat Orang Lain Lihat Pakai Kacamata Hakikat Kalau Lihat Dirimu Lihat Pakai Kacamata Sareat Menilai Orang Lain Pakai Kacamata Hakikat Hakikatnya Siapa Makhluk Allah Ciptaan Jadi Jadi Jangan 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 Remehkan Yang Keluar Dari Mulut Ilmu Yang Kita Hargai Kita Amalkan Kalau Melihat Diri Kita Sendiri Lihat Pakai Kacamata Sareat Ibadah Sudah Tepak Apa Belum Ibadah Sudah Benar Apa Belum Kamu Sudah Betul Menjauhi Maksiat Apa Belum Jadi Jangan Merasa Dirimu Paling Baik Dari Orang Lain Makanya Gusmi Mengatakan Kalau Melihat Dirimu Sendiri Lihatlah Pakai Kacamata Sareat Tapi Kalau Melihat Orang Lain Lihatlah Pakai Kacamata Hakikat Belum Tentu Orang Yang Sekarang Kamu Lihat Itu Maksiat Belum Tentu Terus Maksiat Jadi Suatu Saat Dia Akan Bertopat Lalu Allah Bersihkan Dia Dari Kotoran Dosa Langsung Jadi Wali Kan Bisa Itu Memungkinkan Imam Hatim Al-Asom Ini Ini Ngajari Kita Adab Adab Tadi Dikatakan Sesuatu Baik Yang Kelihatan Mata Ucapannya Yang Kamu Lihat Jangan Umurnya Banyak Kan Ini Pernah Dilakukan Pernah Dilakukan Oleh Abu Jahal Abu Lahab kepada Rasulullah Anjing Nabi Kalau Usianya Dibandingkan Abu Lahab Perbandingannya Bapak Sama Anak Karena Abu Lahab Adiknya Ayah Rasulullah Syed Abdullah Bin Abdul Mutalib Anjing Nabi Umurnya Kalau Dibandingkan Dengan Abu Jahal Amr Bin Hisam Perbandingannya Kayak Cucu Sama Kakek Makanya Abu Lahab Ini Abu Jahal Abu Lahab Sombong Mentang-mentang Umurnya Lebih Tua Kelasnya Paman Kelasnya Kakek Sehingga Ketika Diajak Masuk Islam Diceritai Tentang Ajaran Allah Beriman Kepada Allah Mereka Tidak Percaya Tidak 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 Gara-gara Gengsi Makanya Imam Hatim Al-Has Mengatakan Jangan Lihat Orang Yang Berkata Tapi Lihat Lihat Ucapannya Kitab Nasoyul Ibad Oleh Senawi Banten Pas Ngajar Ngaji Ada Ibu-ibu Yang Ngaji Kepada Beliau Kentut Terus Beliau Pura-pura Denger Tapi Jama'at Denger Dan Bahkan Mencium Baunya Ribut Gaduh Dengan Suara Kentut Yang Kencang Imam Hatim Ini Suara Kentut Keras Bukan Hanya Bunyi Tapi Beliau Demi Menghargai Perasaan Wanita Ini Pura-pura Takut Wanita Ini Malu Akhirnya Beliau Dijuluki Hatim Al-Asuham Hasilnya Pura-pura Budak Pura-pura Tuli Bukan Tuli Bener Sampai Segitunya Akhlak Bilio Seperti Ini Akhlak Menjaga Perasaan Hati Itu Namanya Akhlak Kalau Yang Tadi Melihat Ucapan Itu Namanya Ada Kadang Kita Susah Membedakannya Karena Kita Selalu Menyamakan Bahasa Indonesia Sama Bahasa Arab Ya Fatal Jadinya Fatal Kanal Imam Ali Zainal Abidin Raudiallahu Anhu Imam Ali Zainal Abidin Bin Saidina Hussein Ini putranya Saidina Hussein Ada yang bernama Imam Ali Zainal Abidin Nama aslinya Ali Tapi nama Lakobnya Julukannya Zainal Abidin Hiasan Hiasan Bagi orang-orang Yang beribadah Kepada Allah Orang Yang jadi Panutan Ibadah Yata Khotol Kholqo Hatta Yata Zaid Bin Aslam Imam Ali Zainal Abidin Sampai Melangkai Makhluk Ngelingkai Orang-orang Yang duduk Sampai Beliau Sampai Di tempatnya Zaid Bin Aslam Yujal Kemudian Imam Ali Zainal Abidin Kumpul Duduk Bersama Zaid Bin Aslam Alangkah Baiknya Ilmu itu Dikejar Kemanapun Ilmu itu Pergi Bukan Ilmunya Yang suruh Datang Kalau Kamu butuh Ilmu Ya Kejar Cari Imam Malik Pun Diundang Khalifah Harun Al-Asid Kemarin Diceritakan Tidak Pernah Mau Tapi Khalifah Harun Suruh Datang Ke Madinah Karena Kelas Imam Malik Dibutuhkan Banyak Santri Jangan Diundang Ilmu Itu Dikejar Jangan Ilmu Disuruh Datang Ilmu Itu Didatangi Jangan Ilmu Disuruh Datang Ilmu Itu Dikunjungi Jangan Ilmu Disuruh Berkunjung Al-ilmu Yajur Walayuzar Al-ilmu Yakti Walayu'tah Katanya Imam Malik Seseorang Itu Harus Milih Teman Duduk Orang Yang Bisa Memberikan Kemanfaatan Kepadanya Dalam Urusan Agama Kalau Kamu Banyak Kekurangan Di Dalam Ilmu Agama Kamu Harus Punya Sahabat Orang Yang Banyak Paham Tentang Agama Setiap Kamu Duduk Pasti Dari Sekian Obrolan Ada Ilmu Yang Kamu Dapat Kadang Orang Itu Salah Menilai Orang Alim Karena Selalu Dulu Ada Santri Santrinya Kiyohsi Kakaknya Yefu Ad Nur Hasan Al-Mabullah Yehwasi Itu Ini Yang Cerita Cucunya Cucunya Diceritai Abahnya Abahnya Diceritai Kakeknya Yang Santrinya Kiyohsi Santrinya Kiyohsi Ini Setiap Hari Sama Kiyohsi Suruh Beli Kitab Kamu Sekarang Beli Kitab Anu Wasyatul Musafah Suruh Beli Kitab Saja Besok Jangka Tiga Hari Empat Hari Lima Hari Suruh Beli Kitab Lain Lagi Tapi Anehnya Kiyohsi Tidak 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 Pernah Ngajar Tidak Pernah Ngajar Kitab Itu Suruh Beli Aja Suatu Saat Si Kakek Ini Kakek Teman Saya Ini Ini Akhirnya Disuruh Beli Kitab Iyya Ulumuddin Terus Pada Waktu Itu Bantah Kepada Al-Mawfulah Kiyohsi Bin Nur Hassan Kus Mendul Masih Muda Kus Saya Sama Orang Tua Dipondokkan Ini Biar Diajari Ilmu Bukan Diajak Mancing Angkat Setiap Habis Beli Kitab Selalu Diajak Mancing Sama Kiyohsi Iya Wih Tak Apa Wih Saya Sementing Mancing Kita Beli Kitab Akhirnya Beli Kitab Ih Santri Akhirnya Mancing Yaudah Kalau Kamu Nama Ayo Kitab Rangkat Mancing Ternyata Anehnya Setelah Puluhan Tahun Kiyohsi Bin Nur Hassan Ini Wafat Terus Anak Ini Boyong Berhenti Mondok Semua Kitab Yang Disuruh Beli Itu Dia Tahu Membacanya Tanpa Berguru Disuruh Ngajar Kayak Gini Bisa Nerangkan Kecuali Kitab Ihya Ulamuddin Buntu Pikirannya Tidak Bisa Ini Orang Botohan Orangnya Masih Hidup Makanya Tidak Saya Sebutkan Namanya Orang Botohan Barangkali Tetangga Kamu Orang Botohan Ternyata Selama Mancing Perjalanan Dia Mancing Sama Kiyohsi Al-Makfullah Kiyohsi Bin Orasan Dia Diciritai Ilmu Tanpa Dia Sadari Kiyohsi Dawu Kadang Saya Sering Ngomong Semut Itu Tidak Kelihatan Gajah Ketika Semut Jalan Di Perut Gajah Di Tubuh Gajah Tapi Semut Menjauh Baru Sadar Ternyata Gajah Itu Besar Kadang Kita Tertibu Misal Teman Kita Mulai Kecil Ternyata Besar Jadi Wali Mungkin Kita Orang Pertama Yang Tidak Beriman Dari Sekian Sahabat Kanjeng Nabi Mulai Kecil Yang Beriman Cuma Sedin Nabi Bakara Sediktok Yang Lain Tidak Beriman Kalau Nabi Muhammad Itu Nabinya Allah Karena Kebanyakan Orang Itu Buta Dengan Orang Yang Terdekat Tapi Penglihatannya Tajam Ketika Jauh Gunung Itu Kelihatan Indah Ketika Dari Jauh Coba Didekati Pohon Nyungsang Jalannya Tidak Enak Penuh Dengan Tanjakan Kayak Gitu Imam Ali Zainal Abidin Mengatakan Seperti Itu Imam Ali Zainal Abidin Ini Termasuk Pas Cicitnya Rasulullah Sallallahu Makanya Di Dibak Dibak Itu Ada Syair Ya Rasulullah Tapi Yang Syair Ya Rasulullah Yang Ngarang Itu Habib Abdullah Bin Alwi Bin Muhammad Al Haddad Jadi Aslinya Ya Rasulullah Salamun Aligh Nah Nuh Nujiron Bidhal Harumi Itu Yang Ngarang Bukan Syekh Abdurrahman Ad Dibai Bukan Tapi Sengaja Dimasukkan Syair Ya Rasulullah Setelah Ya Kod Ya Setelah Ya Rabi Kalau Ya Rabinya Syekh Abdurrahman Ad Dibai Tapi Kalau Ya Rasulullah Habib Abdullah Bin Alwi Al Haddad Nuh Nujiron Bidhal Karmi Wa Ila Sibato In Nanta Sibu Nasab Ma Fih Mind Dakhani Makanya Bahasanya Kami Bernasab Kepada Sibato Dua Anak Cucu Nabi Dua Cucu Nabi Sibato Ini Cucu Kalau Dari Anak Perempuan Isilah Bahasa Arab Sibetun Tapi Cucu Dari Anak Laki Laki Istilah Bahasa Arab Adalah Hafidun Wa Ila Sibato Kepada Dua Sibato Dua Cucu Nabi Dari Jalur Perempuan Yaitu Fatima Azhar Siti Fatima Azhar Punya Anak Hasan Hussein Dijuluki Sibato Sibato Dinali Abu Sibato Bapaknya Sibato Dari Bahasa Ini Memahamkan Karena Syekh Abdurrahman Abdiba'i Bukan Anak Cucu Nabi Marganya Beliau Asyibani Habib Abdurrah Bina Alwi Al-Hadad Baru Anak Cucu Nabi Banyak Orang Yang Tidak Ngerti Coba Teg Dibak Yang Asli Tidak Ada Rasulullah Orang Benci Dari Baca Tapi Rasulullah Tetap Dibaca Tidak Ngerti Sejarah Syekh Abdurrahman Adibai Bukan Anak Cucu Nabi Tapi Beliau Sering Mimpi Rasulullah Sampai Bisa Melihat Rasulullah Yakdota Jadi Kesimpulannya Belum Tentu Yang Anak Cucu Mimpi Nabi Belum Tentu Yang Anak Cucu Dicintai Oleh Mbah Dia Diakui Oleh Mbah Dia Terus Disebutkan Juga Di Malid Adibai Dia Rasulullah Bukannya Bukannya oh oh yi ini yi 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 orang Jawa kan ambil gambangnya oh yi 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 ini yi yi khaya jadi maya jadi laat Arab-Arab gading kayak gitu banyak yang seperti itu jahlun jadi bahlul terus setelah itu baru seperti Imam Ali Zainalabuddin dan puteranya yaitu Imam Muhammad Al-Bakir dan kemudian anaknya Muhammad Al-Bakir Imam Ja'far Soti kemudian Imam Ali Al-Uraidi semoga kita dapat manfaat dengan barokahnya beliau semua anak cucu Nabi semoga dengan kemuliaan beliau kita bisa mati segala urusan kita dan semoga kita mati dalam keadaan menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau agama yang beliau tekuni yang beliau lakukan dan semoga barokah beliau semua kita selamat dari segala macam fitnah ujian cobaan termasuk fitnah tajjal itu maksudnya Dulu diceritakan di dalam Sarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi mensarai Al-Ainiyahnya Habib Abdullah bin Al-Waladad itu diceritakan ada hadis riwayat Sohabat Jabir bin Abdillah Radi Allah Sohabat Jabir bin Abdillah termasuk orang yang masuk Islam di era-era pertama Sabi Kunal Awalun dan termasuk Al-Asra Al-Mubashari di antara 10 Sohabat yang diberi kabar bahagia akan masuk surga di masa hidup kanjeng Nabi sudah dijamin surga itu di antaranya adalah Sohabat Jabir bin Abdillah yang masuk Islamnya bareng-bareng Saidina Usman bin Affan Zuber bin Al-Awam Sa'ad bin Abi Wakos Sohabat Abdurrahman bin Al-Aw dan semuanya diajak oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang pertama sahabat setia kanjeng Nabi tanpa diajak beriman sendiri kalau yang lain perlu diajak Saidina Abu Bakar As-Siddiq kenapa tanpa diajak kok beriman sendiri sama seperti Sidi Khadija tanpa dikasih tau-tau sendiri kalau suaminya itu Nabi karena sebelum kenal sosok Nabi Muhammad sudah pernah belajar kitab Injil dan pernah belajar kitab Taurat yang di dalam kitab ini diterangkan Nabi Ahmad Nabi Akhir Zaman yang sifat-sifatnya persis hanya nama yang beda kalau di Injil Taurat Ahmad di Al-Quran di Al-Quran Muhammad Muhammad Muhammadur Rasulullah wal ladinama wa syidda alal huqba makanya visi-misi Nabi Isa itu mubashiran bi Rasulin yakti mimba di semuhu Ahmad untuk memberi kabar bahagia bahwasannya Nabi Akhir Zaman namanya Nabi Ahmad ternyata setelah muncul orangnya bukan Ahmad tapi Muhammad kayak gitu beda tapi mirip ada kemiripan panjang Nabi pada saat Saidina Hussein pada saat Saidina Hussein saya menceritakan Imam Ali Zainal Abidin yang punya makolah tadi pada saat ayahnya Imam Ali Zainal Abidin ini masih kecil masih belum usia anak SD masih belum masih belum balik yang jelas Imam Ali Zainal Abidin belum lahir Saidina Hussein ayahnya juga belum nikah Saidina Hussein masih kecil di pangku Rasulullah yang perkiraan usia 1-2 tahun di pinggir kanjang Nabi ada suhabat Jabir bin Abdillah kanjang Nabi langsung cerita ya Jabir cucuku ini Hussein ini ini besok akan mempunyai anak yang anaknya Hussein itu kalau bernama Ali katanya Rasulullah bilang kepada Jabir bin Abdillah Ali ini dari sangking luar biasa ibadahnya sampai jadi panutan semua orang yang hidup di masanya menjadi suri tolat dan contoh dan banyak yang susah meniru ibadahnya Imam Ali Zainal Abidin kalau di kitab Tentu Kirunas Kararaya Habib Ahmad bin Asana Latos itu sholatnya setiap malam sholat sunatnya seribu rokaat berarti seribu rokaat dua salam dua rokaat salam dua rokaat salam seribu rokaat berarti lima ratus salam lima ratus salam banyak orang yang niru ibadahnya beliau susah niru sholat sunatnya saja belum sholat fardunya makanya dari saking hebatnya ibadah anaknya Hussein yang bernama Ali itu sehingga dijuluki Zainal Abidin hiasan bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah dan Ali itu kelak katanya kan jeng Nabi akan mempunyai anak yang sangat alim semua ilmu hampir semua ilmu dikuasai dan anaknya Ali itu bernama Muhammad bernama Muhammad dijuluki Al-Bakir karena menguasai seluruh ilmu Al-Bakir itu orang yang membaca ibaratkan sapi membaca tanah tanah rata semua semua ilmu diratakan semua dikuasai semua ini dijuluki Al-Bakir julukan Al-Bakir bukan nama aslinya nama aslinya Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Jabir bin Abdillah Raudi Allah Wahai Jabir kalau kamu nututi masanya cucuku yang bernama Muhammad itu tolong titipkan salam dariku selaku kakeknya datuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya Sohabat Jabir bin Abdillah ditakdir panjang umur pada saat itu Sohabat Jabir ini perbandingannya dengan Sayyidina Hussein sangat jauh Sayyidina Hussein masih usia TK anggaplah ya Sohabat Jabir bin Abdillah sudah dewasa kemudian Sayyidina Hussein menikah lalu punya anak anaknya juga menikah punya anak juga panjang umur berarti nututi beneran ini nututi beneran ketika nututi masanya Imam Muhammad Al-Bakir baru Sohabat Jabir bin Abdillah menyampaikan salam dari Rasulullah tidak lama dari itu meninggal dunia kok bisa mbak ku kirim salam diceritai kronologinya dari awal jadi kanjang nabi itu sudah memprediksi bahwasannya punya cucu yang namanya Ali Zainal Abidin punya cicit yang namanya Imam Muhammad Al-Bakir sudah ketemu darah dagingnya luar biasa sebuah no ini diantara mujizatnya kanjang nabi kita lanjut bahas nasab sekarang biar gak remang-remang ini dari si Betohen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya putri Siti Fatimah Zahra hasilnya putra-putri kanjang nabi itu banyak anak pertamanya Siti Nakosim terus Siti Zainab Siti Rukoya Siti Umi Kulsum terus laki-laki Abdullah Yip Tohir terus yang terakhir Siti Fatimah Zahra ini semua dari Siti Hotiji Al-Kubro kalau dari istri yang lain Mariatul Giptia ada yang bilang buddhanya dari Mesir ada lahir laki-laki yang namanya Syed Ibrahim karena Tafa'ul kepada leluhurnya nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim semuanya putra-putri nabi ditaktir meninggal dunia sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Siti Fatimah Zahra yang ditaktir meninggal sesudah enam bulan dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama kanjang nabi wafat di Rabiul Awal Siti Fatimah Zahra wafat pas tanggal tiga Ramadhan jadi enam bulan berikutnya di tahun yang sama dan yang punya keturunan rumah dari jalur Siti Fatimah Zahra yang sampai sekarang masih hidup Siti Fatimah Zahra menikah dengan Syedina Ali bin Nabi Talib istrinya Syedina Ali bukan Syedina Fatimah saja putranya Syedina Ali itu jumlahnya tujuh belas tapi yang viral cuma Syedina Hasan sama Hussein Tok yang kita hafal karena masuk tiba-tibaan Jadil Hasan Dari istri yang bernama Siti Fatimah Zahra putrinya Rasulullah lahir laki-laki pertama Syedina Hasan terus punya adik Hussein kemudian punya adik Muhsin kemudian punya adik perempuan Rukoyah kemudian punya adik perempuan juga Umi Kulsum Umi Kulsum ini istrinya Syedina Umar bin Khattab Syedina Umar bin Khattab menikah dengan Umi Kulsum binti Fatimah Zahra binti Rasulullah menikahnya kapan menikahnya sesudah Rasulullah meninggal Syedina Abu Bakar Syedina meninggal ketika Syedina Umar menjabat sebagai khalifah makanya Umi Kulsum ini pernah mengatakan gini suamiku dibunuh pas sholat subuh bapakku juga dibunuh pas sholat subuh Syedina Umar bin Khattab ini pas ngimami di Masjid Nabawi ditusuk oleh orang kafir majusi yang bernama Abu Lukluk ditusuk pas ngimami sholat subuh Syedina Ali bin Abi Talib dibunuh pas di kota Kufa hijrah ke Kufa Iran dibunuh oleh orang Islam sendiri mirisnya gitu yang membunuh Abdurrahman bin Muljam ini orang yang hafal Quran hafal ribuan hadis bisa terprovokasi sampai tega-teganya membunuh Syedina Ali Syedina Ali pas ngimami sholat subuh juga di Kufa makanya makamnya Syedina Ali tidak di Madinah di Iran sana makanya Syedah Umil Kulsum ini mengatakan ayahku dibunuh pas sholat subuh suamiku juga dibunuh pas sholat subuh terus kita lanjut bahas ke si Betoin lagi ini agak merembet kemana-mana tidak apa-apa karena sejarah penting ini ini ancak cucikan nabi yang sering kita dengar namanya tapi kita tidak tahu sejarahnya Syedina Hasan ini punya anak perempuan namanya Fatima karena diikutkan Tafaul dengan nama ibunya Fatima Syedina Hasan punya putri yang bernama Fatima Siti Fatima bin Tihasan ini menikah dengan Ali Zainal Abidin bin Hussein barusan kita akan bahas daunya ceritanya Imam Ali Zainal Abidin ketika Syedina Ali bin Abi Talib hijrah ke Persia Iran pasnya di kota Kufa di wilayah Karbala sana tempat pembunuhan Syedina Hussein Syedina Ali bin Abi Talib ini dapat mengislamkan Raja Rustum yang pada waktu itu sebelumnya menyembah api Raja Rustum masuk Islam terus besanan dengan Syedina Ali putrinya Raja Rustum nikah dengan Syedina Hussein lahirlah Imam Ali Zainal Abidin Syedina Hussein dibunuh di wilayah Karbala pasnya di kota Kufa negara Iran makanya ada yang bawa kepala ada yang membawa jasad tapi makamnya beliau yang diabadikan dan diziarui sampai sekarang Masjad Hussein itu di Mesir ada yang membawa ke Mesir entah kepalanya entah jasadnya itu yang dibawa yang jelas terbunuhnya Syedina Hussein ada di Kufa Iran beda negara dengan Mesir jauh tapi yang sekarang di Ziarui di Mesir Masjad Hussein Imam Ali Zainal Abidin makamnya bukan di Iran malah di Madinah di Al-Baqid makamnya Ali Zainal Abidin ini pas di pinggirnya Syedina Hussein di pinggirnya Syedina Hussein ada makam Syedifatimah Zahra di pinggirnya Ali Zainal Abidin ada makamnya Imam Muhammad Al-Baqir yang namanya sudah diprediksi yang dikirimi salam melewat Jabir bin Abdillah tadi ini makamnya pas pinggir dia jari di Baki Al-Qurqad di dekat makam Rasulullah mungkin jarak satu kilo dari makam kanjang Nabi jalan kaki tapi kalau perempuan tidak boleh kalau laki-laki boleh ziarah ke sana kemarin saya ziarah ke sana mau mendekat ke Siti Fatima tidak bisa jarak 100 meter sudah dijaga polisi pokok tanda-tandanya ziarah ke Al-Baqir dimana disitu banyak polisi minimal 2 orang 3 orang disitu ada makam sahabat Nabi tandanya kayak gitu kalau kita masuk ke Al-Baqir yang sendiri itu cuma makamnya Syedina Usman bin Afan Syedina Usman makamnya sendiri yang lain itu ada temannya kayak Syedina Usman ada temannya kayak Zubar bin Al-Awam kayak Syedina Abbas bin Abdul Muttalib yang lain itu dikawal di Jakarta semuanya termasuk Syedina Usman dijaga dua polisi Syedina Usman dijaga polisi kalau saya pribadi baca tahlil sambil jalan karena kalau tidak itu didorong sama polisi dijungkrak katanya orang Jawa didorong Baca Yassin tahlil sambil jalan keliling Al-Baqir itu makanya Nabi mengatakan besok 700 ribu Al-Baqir itu ketika bangkit dari alam kuburnya wajahnya bir sinar kayak bulan Purnama semuanya alu surga 700 ribu manusia yang dimakamkan di Al-Baqir Il-Kharkot itu kebanyakan waliyun min awliya ilah jadi rugi kalau hanya sejarah kemakam Kanjeng Nabi Syedina Bu Bakar Syedina Umar kita tidak taparuk ke Al-Baqir Il-Kharkot rugi tidak jauh kok tidak jauh jalan kaki tapi ukuran anak muda tidak capek kalau yang sepuh mungkin capek dari sini kemana dari sini ke markas tentara kalau jalan kaki dari kekuburan Gading yang ujung sana kalau jalan kaki dekat kita lanjut setelah itu Ali Zainal Abidin bin Hussein menikah dengan Siti Fatima bin Hasan menikah apa namanya kalau menikah apa sepupu karena Hasan Hussein bersaudara kakak beradik anaknya saling dinikahkan menikah untuk menikah putera 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 untuk apa tujuannya untuk menjalin tali silaturrahim menikah 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 akan waladuhu nahifan anak yang terlahir akan kurus dengan catatan karena alasan dikilati sahwat karena sahwatnya kurang karena misana tapi kalau sahwatnya besar ya tetap gemuk anaknya saya pernah ngguyani al-mawfullah al-marhum masjahal masjahal itu saya tanyai saya banding-bandingkan kaya-kaya yang istrinya misanan sepupu tapi anaknya gemuk-gemuk akhirnya beliau tidak bisa jawab mikir iya iya kok gemuk semua ya apa kitabnya yang salah ini akhirnya mikir lagi ngangan bersama mungkin kalau sahwatnya besar ya tetap angin mas tetap gemuk anaknya makro akhirnya di kerotul uyun itu dibahas nikah dengan korobatun koribah dengan korobatun baidah itu kalau korobatun yang jauh itu sunat kalau korobatun koribah kerabat dekat itu makro dengan catatan tidak ada niatan menjalin tali silaturohim kalau ada niatan seperti itu malah bagus ada pahala silaturohim biar tidak jauh-jauh saudaranya tidak dinikahkan jauh-jauh ya akhirnya satu kampung satu mbak satu leluhu satu nenekmu yang Imam al-Zainalabidin menikah dengan Siti Fatima binti Hasan lahirlah Imam Muhammad al-Bakir Imam Muhammad al-Bakir saya mencatat kalau perlu Imam Muhammad al-Bakir bina al-Zainalabidin ini menikah dengan Siti Farwah Imam al-Zainalabidin ini menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq jadi Sayyidina Muhammad al-Bakir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq menikah dengan cicitnya Siti Nabi Bakara Siti kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisah binti Abu Bakara Siti tapi sahabat Nabi itu besanan semua kok aneh orang Sia mencintai Imam Ja'far Sodeq dari pernikahan Muhammad Al-Bakir dengan Siti Farwa binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakara Sitiq lahir Imam Ja'far Sodeq Imam Ja'far Sodeq dicintai dikagumi sama orang Sia tapi Siti Abu Bakara Sitiq dibenci kan aneh, karena mereka hanya melihat nasab laki-laki tidak melihat nasab perempuan bahaya kalau orang hanya melihat nasab laki-laki, dikirai dari perempuan bukan cucunya juga undara dagingnya perempuan itu juga anak cucu anak dari jalur perempuan juga anak cucu buktinya, Siti Nahasan Hussein jalur perempuan ke Kanjeng Nabi lewat Siti Fatimah Az-Zahro yang dimaksud semua ahli waris asobah itu nasabnya ke bapaknya kecuali anakku Fatimah Az-Zahro ahli waris asobahnya aku katanya Rasulullah kan gitu dikurat dulu ya ini membahas warisan bukan membahas nasab kalau membahas darah ya tetap tetap masih pun anak perempuan ya cucunya jadi meskipun cucu dari jalur perempuan itu juga tetap anak cucu tidak putus secara nasab tidak putus tapi secara warisan ahli waris asobah putus ahli waris asobah itu ya laki-laki kalau perempuan ya tidak dapat asobah seperti ya banyak yang salah paham sehingga banyak Sarifah itu nikah dengan orang biasa akhirnya anaknya kayak tidak dianggap gitu dia tetap cucunya tetap cucunya kita kayak punya anak perempuan punya anak perempuan terus perempuan kita punya anak laki-laki nikah dengan orang yang tidak senasab dengan kita berarti ini bukan cucu kita jangan seperti itu tetap darah jangan seperti orang orang kafir kureh dulu mereka itu kalau dikabari punya anak perempuan mereka wajahnya menghitam ya Pak di Al-Quran orang kuras Mekah itu ketika ditakdir punya anak perempuan dikasih kabar kalau istrinya lahir anak perempuan itu mereka wajahnya menghitam marah gengsi karena menganggap anak perempuan membawa malapetaka kemudian gosip ini isu ini dibatalkan dengan nasabnya dari jalur perempuan lahirlah Siti Fatih Masyarak buktinya tidak bisa membawa malapetaka itu hikmahnya disitu kenapa kok nasabnya kan yang nabi dari perempuan kan dari laki-laki saja karena mentiadakan isu yang sudah beredar di sebelumnya di bangsa kureh Smeqa yang menganggap anak perempuan membawa malapetaka makanya ada budaya wakdul banat ngubur anak perempuan hidup-hidup dulu orang kureh Smeqa sebelum Rasulullah datang kalau punya anak perempuan langsung digalikan kuburan lalu dilemparkan lalu dipendam hidup-hidup meskipun teriak-teriak tetap dibunuh anaknya itu jadi budaya datang Rasulullah menghilangkan budaya itu dan membuktikan bahwasannya lahir anak perempuan malah membawa berkat cucunya ribuan bahkan jutaan sekarang yang terakhir yang ketiga sudah jelas oh iya ini Imam Jafar Sotik Ali Zena Labidin Saidina Hasan mertuanya ini makamnya kumpul Imam Jafar Sotik Muhammad Al-Bakir Ali Zena Labidin Saidina Hasan Siti Fatimah Zena ini makamnya jejer dia pakai bersebelahan Imam Jafar Sotik punya anak Ali Al-Uret di makamnya di daerah Uret tapi masih masuk kota Madinah sekarang tidak boleh disiar sama pemerintah Saudi kemarin saya kesana disetap polisi jalannya ditutup tidak boleh padahal disitu ada masjid di daerah Uret disitu ada makam cucu Rasulullah yang bernama Ali Al-Uret bin Imam Jafar Sotik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zena Labidin walimami sodiqil hafili wa'alidil hulal ya gini kanal Imam Nawawi radiyallohan idha khara jali tersi liak ro'a liak ro'a ala syaihi yata soddak an hufid tarik bimatayah imam Syarafuddin Muhammad Syarafuddin al-Nawawi radiyallohan ketika keluar ingin ngaji membaca ilmu kepada gurunya kalau dulu murid membaca guru dengarkan makanya disini ketika Imam Nawawi berangkat keluar rumah dengan niatan ingin membacakan ilmu kepada gurunya yata soddak an hufid tarik bimatayah Syarafuddin Imam Nawawi ini bersodak di jalan-jalan semampunya setidak ketemu orang disodakoi uang disodakoi permen disodakoi makanan disodakoi yang beliau punya sebelum ketemu gurunya sebelum nyampe di majelis ilmu tempat beliau ngaji ilmu Imam Nawawi selalu soddakoi gurunya Imam Nawawi ini Imam Rafi'i makanya di kitab pakai Imam Rafi'i Imam Nawawi dan sehabis dan sehabis hati-hatinya takut takut mempunyai sifat sombong karena sudah alim beliau ini ngaji kepada sesama orang alimnya takut punya perasaan lebih alim dari gurunya sehingga doanya beliau gitu yau tutuplah kejelekan guruku dari mataku sehingga aku menganggap guruku selalu tanpa punya kekurangan dan aku tidak pernah mendengar berita dari orang lain tentang kejelekan atau aib guruku zalika itu isaranya ke aib kejelekan anhu dari guruku doanya seperti itu Imam Nawawi ini kalau di awal kitab Riyadu Solehi dijelaskan beliau termasuk ulama yang uzab yang masih jumlu sampai akhir hayatnya tidak mau menikah karena setiap beliau mau menikah dengan manusia bidadari surga itu langsung cemburu nangis semua beliau berdoa minta meninggal dalam keadaan seperti itu ada yang inginiru Imam Nawawi ini kalau ngarang kitab di malam hari dari tangan kanan nulis kitab nulis ilmu tangan kiri ini jari-jarinya bersinar langsung jadi lampu penerangnya zaman dulu kan masih belum ada PLN karomanya Imam Nawawi kalau Imam Rafi'i gurunya kalau ngarang kitabnya di malam hari Imam Rafi'i langsung cari cari pepohonan lalu pepohonan diuluk salami langsung semua daunnya bersinar dia nulis kitabnya kalau Imam Rafi'i nulis kitabnya itu di bawah pohon kalau kalau muridnya nulis kitabnya tidak jauh-jauh kalau malam hari langsung tangan kirinya apakah dengan karoma yang lebih seperti itu dapat menilai seseorang itu lebih hebat karoma itu tidak jamin karomanya wali itu beda-beda sesuai keadaan atau masyarakat yang dihadapi mujizatnya para nabi juga beda-beda mujizatnya nabi Musa tongkat mujizatnya nabi Isa ilmu kedokteran mujizatnya nabi Muhammad kitab al-quran karena kaum yang dihadapi beda kalau nabi Musa menghadapi tukang sihir yang sangat sakti yaitu Fir'an sehingga diberi tongkat kesaktian kalau nabi Isa menghadapi dokter-dokter karena zaman itu tidak ada dokter yang bisa menghidupkan orang mati kalau sudah mati mati cuma nabi Isa yang bisa sehingga jadi mujizat zaman itu tidak ada orang yang bisa mengobati penyakit buta sejak lahir atau orang yang di takdir lahir tidak punya mata nabi Isa bisa membuatkan mata tanah liat langsung dipergem-pergem ini ditaruh gini jadi mata kun faya kun biiznillah jadi mata bisa melihat pada waktu itu belum ada dokter yang bisa sehingga hal yang melemahkan musuh ini disebut mujizat zaman nabi Muhammad salallahu salam kenapa kok mujizatnya Rasulullah tidak identik dengan kesaktian atau ilmu pengobatan padahal nabi ini punya juga mujizat kayak gitu tadi ya Sayyidina Ali dulu sakit mata dikasih air untuk anjing nabi sembuh nabi Muhammad salallahu salam sendiri pernah disihir oleh Lubat bin Al-Aqsa bisa terobati dengan membaca kul al-falak sama anmas tapi kenapa kok mujizat yang paling agung yang dimiliki Rasulullah salallahu salam adalah Al-Quran karena nabi diutus oleh Allah ke masyarakat suara para penyair kalau nabi Musa saharo tukang sihir kalau nabi Isa atiba dokter kalau nabi Muhammad salallahu salam ini yang dihadapi adalah suara penyair penyair karena zaman itu zamannya kanjeng nabi orang yang bisa membuat semisal kalau bahasa Indonesia itu puisi prosa sajak pantun indah ini bisa dijual di pasar bisa diuangkan sayir zaman itu semua penyair Arab tidak ada yang bisa menandingi tata bahasa kosa kata gramatika Arab yang dimiliki kitab Al-Quran adab yang nyai Musa lama Al-Qadhab itu tapi ya lucu-lucu Al-Quran yang di sekarang dia lucu-lucu Al-fil Amfutawil hidungnya hidungnya panjang diantara sahabat yang masuk Islamnya gara-gara membaca Al-Quran itu adalah Syedina Umar bin Khattab gara-gara baca surat Toha baru beliau itu meyakini kalau yang ngarang kitab ini bukan manusia tapi Tuhan dari situ kemudian Syedina Umar bin Khattab masuk Islam itu maksudnya kadang orang salah paham itu nanti dijelaskan nanti ada perdebatan orang Nasrani krestan di zaman Syedina Abdul Qadir Jilani bersama orang Islam tapi kita cukupkan di sini karena hampir satu jam mudah-mudahan bermanfaat kita dapat barokahnya semua nabi semua wali dan semua anak cucu nabi yang namanya kita sebutkan tadi Al-Hadi Niatu Al-Quran 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 Al-Fatiha Al-Quran 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 Terima kasih.